Hai, oke baik. Umroh mahal versus umroh murah. Kita akan bahas mengenai biaya umroh yang dikeluarkan setiap jamaah. Sebetulnya kalau kita bicara biaya tentunya relatif ya, tergantung budget yang dikeluarkan oleh jamaah. Banyak jamaah yang mengutamakan yang penting saya sampai ke Masjidil Haram. Walaupun hotelnya agak jauh, walaupun misalnya fasilitas pesawatnya juga transit-transit di beberapa negara, juga makanan yang penting enak di mulut saya bisa makan, itu sudah cukup. Tapi juga banyak yang memprioritaskan kenyamanan. Yang penting hotelnya dekat, yang penting hotelnya nyaman, kamarnya luas, terus juga pesawat direct atau langsung dari Jakarta ke Madinah, atau dari Jakarta ke Jeddah, atau misalnya kebalikannya dan seterusnya gitu ya. Yang penting tidak transit gitu ya. Apalagi sekarang kan pilihan pesawat banyak banget ya, khususnya pesawat yang transit. Ada levelnya Etihad, Qatar gitu ya, mungkin lebih nyaman dibanding Indigo gitu. Gak apa-apa, transit yang penting pesawatnya bukan Indigo atau pesawatnya misalnya Etihad atau Emirate. Karena tadi, mengutamakan kenyamanan. But it's okay, sebetulnya itu kembali lagi ke budget yang dikeluarkan oleh Jamaah. Kalau nyari kenyamanan, otomatis ya kita harus mengeluarkan ekstra budget dibanding paket yang murah. Tapi kalau misalnya yang murah, ya harus pasrah. Ya harus bisa juga menyesuaikan dengan kondisi hotel yang mungkin agak jauh, pesawat yang transit tapi menggunakan Indigo. Tapi juga sebetulnya budgetnya tidak terlalu jauh antara Indigo dengan Etihad misalnya seperti itu. Kembali lagi, setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Kalau murah, ya pasti fasilitasnya tidak senyaman dengan paket yang lebih mahal. Tapi kalau dari saya lebih baik nabung lebih lama lagi, tidak masalah, tapi mendapatkan kenyamanan. Karena sekali kita ke sana, kita inginnya lebih optimal melakukan ibadah. Sehingga bisa sering ke Masjidil Haram dengan mudah, bisa sering bertawaf dengan mudah untuk tawaf sunnah, bisa sering itikaf di Masjidil Haram dengan jarak hotel yang dekat. Selain itu juga kenyamanan kamar, kenyamanan tempat tidur juga menjadi prioritas. Kenapa? Agar kita bisa lebih maksimal juga istirahatnya. Sehingga kita tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Semoga informasinya membantu. Silahkan tulis pendapat teman jalan, tim yang lebih hemat atau tim yang lebih mahal tapi dengan kenyamanan yang lebih utama. Silahkan tulis pendapat teman jalan di kolom komentar. Untuk yang mau bertanya, silahkan juga bisa tulis di kolom komentar. Dan follow akun saya untuk mendapatkan informasi update mengenai Haji Umroh dan wisata muslim. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.